Pemirsa Indonesia terancam tidak dapat mengikuti kompetisi internasional baik di level grup maupun tim nasional menyusul dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Karena itu, pemerintah akan kembali bernegosiasi dengan FIFA terkait sanksi yang akan dikenakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino seiring pencoretan status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Termasuk melaporkan potensi terkena sanksi yang juga sedang menjadi pembahasan dan pertimbangan oleh FIFA untuk diberikan kepada Indonesia. Indonesia sendiri terancam sanksi FIFA yaitu tidak dapat mengikuti kompetisi internasional baik di level grup maupun tim nasional. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Dalam pertemuan Presiden menginstruksikan Erick Thohir segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia dan kembali membuka pembicaraan dengan FIFA untuk tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Tim Liputan Ainews melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!